BAF, Audiobu, Indonesia Mempersembahkan sebuah cerpen berjudul Si Pemeluk Ditulis oleh Anggito Kusuma Dinarasikan oleh Yorika Selamat mendengarkan Bella, Sandra, dan Angel Adalah tiga orang siswa SMA yang terbilang berbeda dibanding teman-teman sebayanya Ketiga siswa ini kerap dicap aneh oleh para temannya Karena sangat menyukai segala sesuatu berbau mistis dan horor Meski demikian, mereka justru sama sekali tidak percaya akan keberadaan makhluk gaib Mereka menyukai itu semua semata-mata hanya untuk bersenang-senang Malam ini, Bella sepertinya menemukan sebuah materi baru Yang ia dapat dari sebuah buku usang di gudang rumahnya Segera dua sahabatnya yang juga penggila hal seram itu pun langsung bertamu ke rumah Bella Kebetulan, malam itu listrik padam Suasana itu sukses melengkapi hawa negatif di sekeliling para gadis itu Memangnya kisah apa yang telah kau temukan kali ini? Tanya Sandra begitu tiba di sana Lihatlah si pemeluk, buku ini aku temukan di gudang rumah Ayah dan ibu sedang pergi, jadi aku mengundang kalian kemari Balas Bella Kau takut? Tanya Angel meledek Jangan bercanda, nyaliku dua kali lipat dari kalian berdua Jawab Bella dengan entengnya Memang di antara mereka bertiga, Bella adalah yang paling pemberani Dia pulalah yang paling sering menyangkal atau membongkar berbagai mitos yang ditemukan Tanpa basa-basi, Bella segera membaca isi dari buku tipis itu Yang isinya kurang lebih adalah Diceritakan bahwa pada zaman dahulu Hiduplah seorang gadis yatim piatu Ayah dan ibunya telah meninggal sejak ia kecil Selama hidupnya, ia hanya ditemani oleh sebuah boneka Peninggalan orang tuanya yang telah lama tiada Tak ada yang gadis itu lakukan setiap harinya Selain memeluk erat boneka yang sangat ia cintai itu Suatu ketika, saat ia berjalan di pinggir rel kereta seorang diri Secara tak sengaja, ia melemparkan bonekanya ke tengah rel Tragedi pun terjadi Boneka gadis malang itu terlindas kereta yang kebetulan melintas di sana Rasa sedih sekaligus marah langsung gadis itu rasakan Ia kini telah kehilangan apa yang menurutnya paling berharga di dunia ini Karena merasa marah terhadap dirinya sendiri yang telah ceroboh Gadis itu diam-diam mengambil sebuah pisau yang ia temukan di jalan Ia lalu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya saat itu juga Tragedi sesungguhnya pun terjadi Gadis itu tewas sekaligus menjadikan dirinya sebagai sebuah arwah penasaran Yang hobi memeluk orang Konon, jika seseorang sedang kesepian dan melamun seorang diri Arwah gadis itu dengan riangnya akan memeluk korbannya dengan erat Wah, tak kusangka ceritanya akan semengharukan ini Saud Sandra begitu kisah itu berakhir Kau benar, kira-kira bagaimana cara arwah itu menakuti korbannya ya? Angel menangkapinya dengan serius Kau ini bagaimana? Dijelaskan dalam buku bahwa arwah dari gadis itu akan memeluk siapapun yang sedang dalam kesendirian Dia akan menganggap bahwa para korbannya adalah bonika yang sangat ia cintai Balas Bella Penjelasan dari Bella cukup untuk membuat Angel paham Namun sesuatu yang janggal tiba-tiba mengejutkan Angel Wajah gadis itu berubah Dari yang awal nampak tenang menjadi panik seketika Hal itu sanggup membuat Bella dan Sandra terhenyak untuk sesaat Dengan wajah bingung, Bella bertanya sesuatu pada sahabatnya itu Angel, ada apa? Sial, aku baru ingat Jika ada suatu titipan yang harus kukirimkan malam ini juga Ibu menitipkannya padaku Tetapi aku meninggalkannya di rumah Jawab Angel dengan polosnya Ya ampun, kukira ada apa? Mengapa kau selalu mengacaukan segalanya? Sekarang katakan, apa maumu? Sandra menjadi geram Tanpa sepatah katapun, Angel melirik ke arah Bella Gadis itu tersenyum kecil Hehehe, Bella bisa tolong antarkan aku untuk mengambilnya Titipan itu terlalu besar untuk kubawa sendiri Kata Angel Sudah kuduga kau akan memerintahku Baiklah Sandra, tolong jaga rumahku sebentar Aku akan mengantar Angel untuk mengambil barang titipan itu Balas Bella dengan wajah malas Siap bos, serahkan saja keamanan rumah ini padaku Jawab Sandra sembari tertawa Ia geli begitu tahu jika Angel lebih suka memerintah Bella dibandingkan dirinya Akhirnya, Bella pun terpaksa mengantar temannya yang ceroboh Untuk mengambil titipan itu Kini, dua sahabat itu pergi Meninggalkan Sandra seorang diri Dengan hanya ditemani sebatang lilin Sandra membuka ulang halaman demi halaman dari buku itu Baginya, kisah itu tak lebih dari sebuah dongeng penggantar tidur Dongeng yang cukup seram Namun sepertinya, cerita ini lebih cocok bagi anak-anak yang sedang mencoba untuk tidur Gumam Sandra sembari tersenyum Selang beberapa saat Tak disangka sebuah panggilan alam memaksa Sandra untuk pergi ke kamar mandi Sebagai sahabat dekat Sandra sudah tahu persis di mana letak kamar mandi rumah Bella Dengan tergesa-gesa, Sandra berlari ke arah kamar mandi yang sangat gelap itu Namun, baru saja masuk Sebuah ketukan pintu langsung ia dengar dari luar toilet Sontak rasa takut langsung menyelimuti perasaan Sandra Sandra, ini aku Bella Cepatlah keluar Aku agak ketakutan di luar sini Seru suara itu Mendengar bahwa suara ketukan itu berasal dari Bella Seketika perasaan Sandra menjadi lega Ia lalu menanggapi kata-kata sahabatnya itu Tunggu sebentar Bella Setelah menyelesaikan panggilan alamnya Sandra langsung menghampiri sahabatnya itu Mengapa kau setakut ini? Di mana Angel? Tanya Sandra heran Dia sedang pergi untuk meneruskan barang titipannya Tak apa Aku hanya terpikir kisah tadi Setelah merenung Menurutku kisah itu terlalu seram untuk diceritakan Gumam Bella Ya ampun Kukira kenapa? Kalau begitu ayo ke ruang tengah Aku juga takut jika Sandra tiba-tiba menghentikan kata-kata sekaligus langkahnya Ia tiba-tiba terpikir suatu hal yang ganjil Tunggu Sangat mustahil jika Bella setakut itu Di antara kami bertiga Bukankah dia yang paling? Sandra bergumam dalam hatinya Saat itu juga Sandra segera melayangkan sebuah pertanyaan yang terdengar cukup serius Bella Setakut apa dirimu sebenarnya? Bukankah cerita tadi hanya sebatas dongeng anak-anak? Tanya Sandra Tanpa menatap wajah Bella sedikit pun Sandra Aku tidak pernah setakut ini Aku takut Sampai-sampai hampir menangis Jawab Bella lirik Mendengar jawaban itu Keringat dingin mulai mengucur deras di dalam tubuh Sandra Gadis berambut panjang itu pun Mulai membalikkan badannya untuk menatap Bella secara langsung Bella Sebenarnya Apa yang kau inginkan sekarang? Tanya Sandra lirik Sandra Beluk aku Jawab Bella sembari tersenyum lebar Selamat datang